Intro Ya mulai dari pemotongan, kemudian masuk di planner, kemudian dibuat sambungan, kemudian di bensow, kemudian masuk ke mording, pembentukan, kemudian di amplas, kemudian pengeboran untuk hoknya, baru masuk kepada proses finishing terakhir. Masih di program Project Rampil untuk episode pembuatan hanger kayu, nah untuk proses selanjutnya yaitu kita bikin pembuatan sambungan hanger, jadi antara kayu yang tadi dihubungkan untuk dua, berarti dua Pak ya, dua untuk dijadikan satu, jadi nanti semuanya berapa cm Pak untuk panjangnya itu? Itu total panjang, total hangernya sekitar 43 cm, ujung bahu ke ujung bahu. Oh dari ujung bahu ke ujung bahu 43 cm, nah di depan kita ini, mesin apa ini Pak? Ini namanya mesin spindle, tapi untuk buat sambungan, mesin spindle ya, mesin spindle ya, oke, ya itu fungsinya untuk membuat sambungan, untuk sistem kerjanya gimana itu Pak? Ini tinggal didorong aja, dimasukin ke sini, ini kan didorong, nanti ketemunya itu kan ada mata pisau-nya ya, oke, coba dicoba di dalam. Ini memang diperkatin dulu, ya itu kan sebagai seksing, pengaman-pengaman ada seksing, namanya Tobel Clan. Jadi nanti kan kayak dibikin dalamnya, bikin lubang dalam Pak ya, untuk nyambungin antara kaki satu dan satunya, ya. Nanti hasilnya seperti apa Pak? Nah ini, ini hasilnya seperti ini, yang sudah jadi, yang sudah nanti jadinya begini, ini kan ada dua pusul. Mungkin bisa dilihat semua Pak? Nah ini kan menyerata. Jadi kan, ini tuh satu hanger, ini tuh satu hanger, nanti kan bola balik ini, ini satu hanger segini itu. Satu hanger? Satu hanger ini, di bola balik ini. Oh, berarti potong dua nanti, apa gimana? Iya, dipotong dua, nanti di mark. Oke, di mark. Jadi emang setelah keluar dari mesin ini, nanti hasilnya seperti yang biasa, untuk kita sambung menjadi kayak gini. Nanti ketemunya kayak gini. Media perekatnya apa nanti? Nanti pakai lem. Pakai lem juga. Kita lemnya pakai kualitas ekspor, karena kita pengen yang terbaik. Oke, emang jadi dari Alvinang itu sendiri, mengutamakan kualitasnya apa ya? Iya, kualitas. Oke, kualitas yang terbaik. Setelah dari mesin sini, kita ke proses selanjutnya, yaitu ke... Nanti bikin pembikinan pola. Bikin pola. Nah, kita langsung ke proses selanjutnya, yaitu pembikinan pola. Nah, sebelah mana Pak? Untuk tim polanya. Langsung tim pola aja kayak gini. Setelah sini ya. Ayo, kita ikuti ke sana. Nah, setelah kita tadi masuk dari proses kemal, kita masuk ke mesin selanjutnya. Mesin apa ini Pak yang di depan kita ini Pak? Ini namanya mesin benzo. Mesin benzo. Nah, untuk cara kerjanya gimana dan nanti hasilnya seperti apa sih Pak? Ini kan tujuannya untuk mengisahkan yang dikmal itu. Oke, yang dikmal tadi ya. Jadi begini, tentunya begini. Yang mesin ini kan digunakan untuk mengikuti pola. Untuk mesin ini apa? Gergajinya kita pakai mata berapa Pak? Matanya ukuran setengah in, lebar. Ini, lebar setengah inci. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Dan emang harus nggak boleh ngelewatin mal Pak ya? Ya, harus di luar garis. Harus di luar garis. Nanti emang untuk menghalusinnya ataupun bentuk malnya lagi ada prosesnya. Ya, prosesnya selanjutnya lagi. Nah, setelah proses ini Pak, kita nanti masuk ke proses apa Pak selanjutnya Pak? Masuk ke mesin spindle untuk menghaluskan sisi. Mesin spindle. Mesin spindle. Nah, untuk mesin spindle seperti apa, nanti kita akan dijelaskan sama Pak Aceh ke sana. Mari Pak, kita langsung ke sana ya, biar Mika Adirma nggak penasaran. Produk-produk selain hangar kayu yang saya bikin kayak gantungan dinding atau rak dinding atau wall display. Kemudian korsi kayak korsi jamur, mushroom atau stool. Itu saya juga bikin. Produk itu terus pelakat juga. Wooden toys untuk anak-anak juga saya terima persanaan. Cuma fokus produk utama itu hangar kayu. Ya, Mika Adirma ada di rumah. Setelah proses dari mesin bensow, kita langsung ke proses selanjutnya yaitu ke mesin spindle scupper. Spindle. Nah, untuk mesin ini sendiri Pak, nantinya buat apa sih Pak? Ini untuk merapikan yang kotongan-kotongan yang kita bensow tadi. Oke, jadi biar pas gimalnya ya. Ya, dihaluskan, menyamakan bentuk. Ini pakenya berarti pisau apa ya? Ini pakenya pisau, tapi pisau usus. Oh, pisau usus. Ya, memang kita rancang sendiri pisau-nya itu pesan kabri. Minta bikin kan pisau usus. Oke, ini berarti kan ujung atas sama ujung bawahnya tetap di dendok. Iya, jadi semuanya nantinya. Jadi dendok semua. Itu hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya seperti ini ya? Ya, ini jadinya. Ya, jadinya seperti ini. Ini nanti kita baru proses selanjutnya yaitu kita langsung proses ngelem. Oke. Langsung bisa sekalian diri lem bikin aja Pak ya? Boleh ya. Oke. Untuk lemnya sendiri Pak Aset, kamu gunakan lem apa ini Pak Aset? Ini kita gunakan lem, kualitasnya untuk kualitas S4 minimal B3. Kualitasnya untuk lem biasa, ini harus lemnya bagus. Nah, kalau untuk di pekalongan sini sendiri, ada nggak sih Pak lem kayak gini Pak? Ada, ada. Cuma lumayan harganya beda. Oke, jadi kan mungkin misalnya yang ada di rumah yang penasaran juga. Yang lemnya yang dipakai lem apa sih biar sama kayak punya Pak Aset gitu loh. Jadi emang mungkin begini ada di rumah yang juga sama-sama pakai bikin kerajinan ataupun apapun yang terbuat dari kayu. Ini mungkin lem ini lebih disarankan gitu Pak ya? Dari kualitasnya seperti apa Pak? Ini kan sudah di uji, sudah di liat. Ini kan ada, ini kan sudah teruji, ada kualitasnya. Kualitasnya sudah terjamin Pak ya? Nah, untuk proses selanjutnya ya itu proses apa Pak setelah kita lem Pak? Nah, habis ini kita amplas, kita tinggal amplas. Kalau kita tinggal amplas, yaitu komposten selanjutnya sana. Jangan kemana-mana saja ya, kita kira terus setelah ini kita akan masuk ke sana. Jangan kembali 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 kembali.